Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Baik ibu-ibu Penghasilan malam Sabtu Semoga senantiasa dirahmati Dan diberkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Malam hari ini Kita kembali melanjutkan Dua pelajaran kita secara rutin Setiap malam Sabtu Yang pertama Kita akan membahas Tafsir Dari pembahasan surat Al-Insyikok Kemarin sampai ayat berapa? Enam Lalu nanti setelah itu kita lanjut lagi dengan Fiki Wanita Tentang masalah Azawad Yaitu pernikahan Baik kita Baca kembali surat Al-Insyikok Sampai ayat dua belas Dari ayat setunggal Ayat pertama Sampai ayat dua belas Sampun Sudah Surat Al-Insyikok Ya saya tuntun Nanti diikuti Kita mau sarangan saking ta'ud Semoga A'udhu Billahi Minash Shaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Stop Iza Samaun Shakat Iza Samaun Shakat Iza Samaun Shakat Wa azinat li rabbiha wa shukkat 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 Wa al Wa al wa alqat ma fiha wa tahlat wa alqat ma fiha wa tahlat wa alqat ma fiha wa tahlat wa azinat li rabbiha wa hukat 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 ya ayyuhal insanu innaka kalihun 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 ila rabbiha kada hanfamulaqih ila rabbiha kada hanfamulaqih ila rabbiha kada hanfamulaqih fa amma man utiya kitabahu biyaminih 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 sejarah wa yam otiya katikamua biyaminih fa amma man utiya kitabahu biyaminih warah al-gharif wa amman kutiyakita tahu warah al-gharif fasawfaya da'u subura fasawfaya da'u subura wa yasla sa'ira wa yasla sa'ira baik, dua belas ayat kita lanjutkan surat al-inshika kemarin sampai ayat pintan sampai ayat nah baik, kita lihat sekarang ayat ketujuh dan seterusnya kita lihat ayat ketujuh dan seterusnya coba lihat ayat ketujuh fa amman utiya kitabahu biyaminih maka ada pun orang yang utiya diberi kitabahu biyaminih diberikan kitab dengan tangan kanannya fasawfaya hasabu hisabai yasira maka kelak dia akan dihitung dihisap dengan hisap yang yasira dengan hisap yang mudah dan dia nanti akan kembali kepada keluarganya di surga dalam keadaan keadaan gembira maka sekarang kita lihat surat al-inshika tulis ayat ketujuh faedah keberapa sekarang tujuh kemarin ayat terakhir yang kita bahas ya ayuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadaha famulaki faedah terakhir apa coba manusia ada yang beramal baik dan ada yang beramal buruk manusia ada yang beramal baik dan ada yang beramal buruk terus dan semuanya akan mulaki akan bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan semuanya nanti akan dibalas maka innaka kadihun orang itu semuanya sudah kerja keras ada yang beramal soleh ada yang rajin sholat ada yang rajin zikir ada yang rajin ngaji ada yang mengamalkan ilmunya ada yang rajin ibadah dan ada yang berkebalikan dengan hal itu yang gemar maksiat semuanya nanti akan bertemu dengan Allah dan semuanya nanti akan dibalas nah sekarang ayat yang ketujuh dan seterusnya nanti ada orang yang terima kitab dengan tangan kanan ada yang terima kitab dengan tangan kiri dari belakang nah sekarang ditulis faedah sekarang ayat ketujuh faedah nomor tujuh ayat nomor tujuh faedah ketujuh faedah ketujuh manusia pada hari kiamat dibagi dua golongan manusia pada hari kiamat dibagi menjadi dua golongan yaitu golongan yang menerima kitab dengan tangan kanan yang menerima kitab dengan tangan kanan kira-kira kalau dengan tangan kanan berarti tangan yang bagus enggak berarti nasibnya baik ya nasibnya baik dimudahkan karena disebatin dengan tangan kanan dan golongan yang menerima kitab dan golongan yang menerima kitab dan golongan yang menerima kitab dengan tangan kirinya menerima kitab dengan tangan kirinya nah sekarang faedah yang kedelapan sekarang kita masih bahas ayat yang ketujuh orang yang berbahagia ahlus saadah bahasa Arabnya ahlus saadah orang yang berbahagia pada hari kiamat orang yang berbahagia pada hari kiamat orang yang berbahagia pada hari kiamat adalah yang menerima kitab apa tadi diulang? adalah orang yang menerima kitab dengan tangan kanan lalu lalu dia dihisap dengan mudah lalu dia dihisap dengan mudah lalu dia dihisap dengan mudah nah sekarang kita saya jelaskan tentang hisapnya dengan mudah ini saya ceritakan dulu baru dicatat jadi nanti Allah akan tunjukkan ini dosa dosamu loh ini hisapnya ini berarti dosanya dibuktikan ini kebaikannya dibuktikan tadi nanti akan dibuktikan dosa dosanya ini lomba bu ini dosa dosamu setelah itu ketika dia melihat dosa dosanya ini wah sudah ini saya celaka saya ini mati sudah saya akan mendapatkan siksa yang berat maka ketika itu Allah katakan padanya ini kodasa tertua alaikafid dunia dulu di dunia Allah telah menutup bagimu dosa dosa ini rapat rapat gak ada yang tahu dosa ini ditutup rapat rapat tidak ada yang tahu maka Allah katakan lagi maka pada hari ini di hari kiamat aku tutup juga dosa dosamu yang ada di dunia itu Allah tutup dosa dosanya ya di akhirat juga Allah tutup dosa dosanya inilah di antara makna kalau orang itu rajin beristighfar orang rajin beristighfar dosa dosanya itu akan ditutup orang lain tidak tahu walaupun dia pernah berbuat dosa dosanya itu tertutup tidak ada yang tahu di dunia ditutup di akhirat juga ditutup walaupun dosanya itu ada lebih-lebih lagi kalau dosa tadi dia bertobat sampai dosanya itu terhapus lebih-lebih lagi kalau dia itu bertobat sampai dosanya itu terhapus nah sekarang catat faedahnya masih lanjutan nomor delapan maaf kesembilan masih ayat ketujuh kita masih bahas apa yang dimaksud dengan hisap yang mudah yang dimaksud dengan hisap yang mudah yaitu Allah akan buktikan dosa dosa setiap hamba yaitu Allah akan buktikan dosa dosa setiap hamba sampai dia merasa sudah akan binasa sampai dia merasa sudah akan binasa artinya sudah mau disiksa ini wah dosanya sudah terlalu banyak sekali seperti itu sudah dibuktikan ini namun Allah mudahkan hisapnya namun Allah mudahkan hisapnya namun Allah mudahkan hisapnya namun Allah mudahkan hisapnya dengan mengatakan titik dua dengan mengatakan titik dua dengan mengatakan titik dua dengan mengatakan titik dua aku disini Allah aku telah menutup dosa dosa dosamu di dunia aku telah menutup dosa dosamu di dunia aku telah menutup dosa dosamu di dunia dan saat ini di hari kiamat A nya itu huruf besar aku itu bedakan untuk aku saya manusia dengan aku itu untuk mewakili Allah kalau aku mewakili Allah itu A nya besar kapital itu kaedah menulis karena nanti kalau pakai kecil nanti dikira orang dan Allah itu bukan makhluk jadi gak bisa disamakan diulang tadi aku menutupi dosa dosamu di dunia mu nya juga besar M nya besar mu oh iya maaf mu nya biasa dosa dosamu di dunia faana asturruha laka aliyaw dan saat ini di hari kiamat dan saat ini di hari kiamat dosa dosamu juga ditutupi dosa dosamu juga ditutupi sudah itu yang dimaksudkan kenapa? hisap yang muda dosa dosanya ada gak ketika itu? dosa dosanya ada atau tidak? ada, namun ketika di dunia Allah itu tutup maka kalau dosa kita itu ditutup gak diumbar itu nikmat yang luar biasa loh namun bukan berarti maksiat terus menerus bukan namun kalau Allah itu tutup rapat-rapat dosa tadi atau masa silamnya itu kelam masa silamnya itu suram kalau Allah tutup dosanya rapat-rapat itu nikmat yang luar biasa kalau ini ditutupi di dunia maka Allah akan menutupinya juga pada hari kiamat itulah keadaan orang yang berbahagia yang mendapatkan hisap yang muda itu yang dimaksudkan dengan hisap yang muda jadi dosa dosanya itu Allah akan buktikan kemudian setelah dibuktikan ditutup rapat-rapat dosanya tadi di dunia Allah juga menutupnya nanti di akhirat kemudian faedah yang ke maaf tadi sudah ayat ke berapa itu? ditulis saja ayat 7, 8, 9 tadi yang di atas itu tulis 7, 8, 9 itu kaitan semuanya jadi faedahnya langsung satu di bawah sudah? sekarang faedah yang ke 9 oh 10 faedah nomor 10 nah dikatakan pada ayat selanjutnya wa yang kolibu ila ahlihi masrurah ini sudah masuk surga ini dia akan kembali kepada keluarganya nanti di surga dalam keadaan masrur dalam keadaan senang karena selamat dari siksa maka faedah yang ke 10 orang-orang yang selamat tadi orang-orang yang selamat tadi akan bertemu dengan keluarganya di surga akan bertemu dengan keluarganya di surga berarti catatan disini keluarganya masuk surga saja akan bertemu dengan keluarganya di surga dalam keadaan senang dalam keadaan senang karena selamat dari siksa kenapa dikatakan selamat dari siksa tadi kenapa? karena dosa-dosanya tadi ditutupi juga di akhirat itu namanya selamat nah sekarang lihat lagi ayat yang selanjutnya tadi orang yang menerima kitab dengan tangan kanan berarti selalu perkara-perkara yang baik juga kita dapati dengan tangan kanan maka ini juga jadi aturan lagi adab-adab sehari-hari nanti ditulis kalau mau memberi sesuatu dengan tangan mau menerima sesuatu juga dengan tangan kanan ini menunjukkan kebaikan begitu juga kalau untuk perkara-perkara baik secara umum kita selalu mendahulukan yang kanan pelajarannya dari sini maka tulis faedah yang ke-11 lagi tulis faedah yang ke-11 di dalam masalah adab di dalam masalah adab di dalam masalah adab kita dapat ambil pelajaran untuk selalu memberi untuk selalu memberi dengan tangan kanan dan menerimanya dengan tangan kanan dan menerimanya dengan tangan kanan dan ini apa tadi faamma man utiyah kita bahu biamini dan siapa yang mengambil yang diberi kitabnya dia diberi itu berarti ada yang beri dengan yang kanan kemudian ada yang menerima dengan yang kanan faamma man utiyah kita bahu biamini maka tangan kanan yang menunjukkan kemuliaan maka beri sesuatu dengan tangan kanan menerimanya juga dengan tangan kanan nah sekarang tulis faedah ayat 10 sekarang tulis ayat 10 11 12 sekaligus 10 11 12 nah tadi golongannya ada berapa? pada hari kiamat nanti golongannya ada berapa? 2 ya golongan yang kedua yang menerima kitab dengan tangan kirinya nah sekarang kita bahas wa'amma man utiyah kita bahu bishima wa'amma man utiyah kita bahu waro adhahari dalam ayat yang lainnya dikatakan bishimalih dan ada pun orang yang menerima kitabnya dari belakang punggungnya digabungkan dengan ayat yang lain diambil dari belakang punggungnya dengan tangan kirinya ini sulit sekali lo ambil kayak gini ya kita kalau menerima depan enak kan ini suruh ambil di belakang tanda bahwasanya ini suatu yang jelek gak mau ditampakkan di depan ya karena ini catatan yang jelek bukan dari depan diambilnya namun dari belakang maka selalu disembunyikan maka dosa itu ya sifatnya membuat seorang itu selalu menyembunyikannya terus ada yang selingkuh pernah terang-terangan gitu selingkuh tapi sembunyi-sembunyi kan gitu juga orang main juri juga rata-rata sembunyi-sembunyi jarang mau terang-terangan itu jarang ya orang melakukan dosa itu rata-rata sembunyi-sembunyi maka ketika dia menerima kitabnya juga dia malu dia sembunyi-sembunyi ambil kitabnya ini dari belakangnya itu dengan tangan kirinya nah sekarang faedah yang ke-12 ada orang yang sengsara lawan dari yang tadi bahagia ya ada orang yang sengsara ada orang yang sengsara yang menerima kitab dari belakang punggungnya dari belakang punggungnya dengan tangan kirinya dari belakang punggungnya dengan tangan kirinya Fasawfa yadu subura titik sekarang faedah yang berikutnya lagi faedah ke-13 orang yang menerima kitab dengan tangan kirinya orang yang menerima kitab dengan tangan kirinya orang yang menerima kitab dengan tangan kirinya akan berteriak celaka untuk dirinya sendiri akan berteriak celaka untuk dirinya sendiri dan dia akan dimasukkan ke dalam neraka yang sangat-sangat panas dan dia akan dimasukkan di neraka yang sangat-sangat panas kemudian faedah yang ke berapa? 14 nah tadi ini yang menerima yang dimaksud orang sengsara ini bagaimana? tadi padahal sama-sama punya dosa orang yang tadi yuhassabuhis sabayasirah punya dosa atau tidak? punya yang ini juga punya dosa namun dosanya tidak dia tobati dia tidak bertobat dari dosa nah sekarang tulis faedah yang keberapa? 14 orang yang dikatakan sengsara tadi orang yang dikatakan sengsara tadi dan menerima kitab dengan tangan kirinya dan menerima kitab dengan tangan kirinya disebabkan karena tidak bertobat dari dosa disebabkan karena tidak bertobat dari dosa tidak bertobat dari dosa dan dosa tersebut dibawa mati dan dosa tersebut dibawa mati nah terus dibawahnya catatan kalau dosanya adalah dosa syirik kalau dosanya adalah dosa syirik yang dibawa mati artinya tidak bertobat dia tidak bertobat dia berikan sedekan kepada laut misalnya kepada penguasa laut ini tidak bertobat sampai mati coba diulang tadi catatan kalau dosanya adalah dosa syirik dan dan dibawa mati tanpa bertobat dan dibawa mati tanpa bertobat maka akan membuatnya kekal dalam neraka maka akan membuatnya kekal dalam neraka dalilnya itu sesungguhnya Allah itu tidak akan mengampuni dosa syirik dan masih mengampuni dosa dibawa kesyirikan dibawa kesyirikan bagi siapa saja yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki jadi kalau ibu-ibu membandingkan dosa orang yang nyolong korupsi mencuri membunuh dibandingkan dengan dosa syirik dosa syirik itu masih lebih parah karena kalau dosa syirik dibawa mati orang kekal dalam neraka namun kalau dosa-dosa yang lain yang dibawa kesyirikan dibawa mati masih bisa mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala maka setiap muslim itu harus terselamatkan dari dosa syirik yaitu yang dimaksudkan dosa syirik akbar yang bisa membuat kekal dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala kita cukupkan untuk tafsir surat al-inshikab sampai ayat keberapa tadi? dua belas selamat menikmati BFH Harm Pada Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton